Saya kan banyak yang bilang, oh ini mah politis, sebenernya. Saya nggak mau cerita itu. Silahkan itu malah, masing-masing. Tapi kan itu wajah kan menjelang, kalau gak salah menjelang pemilihan. Iya, menjelang pemilihan waktu itu. Tapi saya nggak mau debat itulah. Cek saya kayak ngestakdir ya Tama. Tapi saya akan baca, saya akan mengulas tentang putusan aja. Bahwa putusan hakim itu mengatakan bahwa saya dihukum satu tahun. Disebutnya kasus suap. Saya berarti disebut yang menerima suap. Tapi yang pemberi suap mimpi kayaknya, ewee. Ya, kembali lagi di acara podcast kita, yaitu Orasi, Obrolan Santai Demokrasi. Kali ini, podcast orasi ini kedatangan salah satu bakal calon. Karena masih bakal calon nanti, tanggal 22 akan ditetapkan menjadi calon wali kota Bandung. Ini salah satunya merupakan bakal calon dari Partai PDI Perjuangan dan Demokrat. Dan beliau merupakan birokrat sejati lah dulunya. Dan pasti rekan-rekan paham dengan kinerja beliau. Beliau adalah Kang Dandan. Kang Dandan, sehat Kang Dandan? Alhamdulillah. Kang, terima kasih atas kedatangannya, Kang, di Sekretariat Ikatan Jurnalis Tervisi Indonesia. Jadi, Sekretariat ini mungkin tempat kita nongkrong diskusi mengenai apa yang berita-berita hangat yang ada di Bandung, terus ada di Jawa Barat, kita buat, kita olah, dan kita informasikan, Kang. Dan sampai saat ini pun survei masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat, dari survei teman-teman IJTI, 80% masyarakat Jawa Barat senang audiovisual. Jadi, mau nggak mau, televisi pun salah satu acuan untuk masyarakat Indonesia dan Jawa Barat. Bahkan kemarin terakhir LSI, terus beberapa lembaga survei, referensi untuk pilkada atau pilpres kemarin, 65%-nya masih ada di televisi. Nah, jadi, mau nggak mau, kita teman-teman IJTI nih, jadi salah satu yang mungkin motor untuk memberikan nilai manfaat, dalam artian memberikan informasi-informasi, salah satunya untuk persipasi, Kang, persipasi masyarakat. Kota Bandung kebanyakan warganya nih, milenial nih, yang mungkin akan mencoblos nih, sekarang ini gitu. Jadi, di sini kita pun punya peran untuk memberikan partisipasi kepada masyarakat. Nah, sekarang Kang Dandan datang di sini bertemu sama rekan-rekan jurnalis televisi, mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, Kang. Di sini ada Kang Ruli, beliau senior saya, beliau jurnalis CNN, terus di sebelah kiri ada Kang Iman Ewok. Kang Iman Ewok ini... Bukan Emok ya? Kang Iman Ewok ini, dulu sebagai Ketua IJTI juga, dan ya dua periode, saya sendiri Ketua IJTI sekarang, diamanahi oleh teman-teman di 13 kabupaten kota di Jawa Barat, terus ada Kang Abi, Wakil Ketua IJTI, terus Kang Aji, Bendahara IJTI, dia di Kompas TV, Kang Abi di TVRI, terus Kang Jopita, maskot IJTI beliau di MNC TVRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRI itu, Kang, kita memperkenalkan teman-teman jurnalis televisi, intinya tadi kita punya tugas untuk memberikan pasifasi, memberikan informasi pada masyarakat, khususnya kota Bandung yang notabene kompleksitasnya tinggi, Kang. Kita menjaga keberagaman juga. Bandung heterogen dan salah satunya lewat pemberitaan kita mungkin bisa memberikan nilai manfaat. Nah, di sini ada Kang Dandan yang sekarang mencalonkan diri apa sih motivasi terbesarnya? Kita teman-teman jurnalis pun pengen tahu nih Jurnalis TV, motivasi Kang Dandan apa sih? Itu sih, Kang. Itu aja ya? Ya, itu dulu lah. Oke, terima kasih nih, nunggu bisa terus di film di sini ya, Kang. Siap. Cuman kawan saya dari dulu nih, Kang Luli juga sama-sama Senang Otomotif teman-teman ada Kang Tommy nih, baru haji ya? Apa haji ya? Jadi ini mah haji turing karena selalu turing dan selalu bikin ya, kalau motivasi saya memang sangat sederhana ya. Jadi memang saya juga tidak pernah terpikir bisa maju, mencalonkan diri, karena bagi saya ngabdika rakyat, ngabdika kota ngabdika negara itu tidak selalu jadi wali kota itu aja. Tidak selalu jadi wali kota jadi siapapun bisa. Seperti teman-teman sekarang kan? Dari jurnalis. Itu kan ngabdi juga. memberikan pencerahan, memberikan edukasi sekarang edukasi tentang demokrasi itu bagus. Itu adalah bagian dari partisipasi publik. Nah, kalau saya secara pribadi memang ya, ada beberapa tokoh lah datang ke saya tahun 2023 ini baru kemarin dan terutama dari keluarga dari anak saya gitu ya ya, sekarang dia kuliah di UNPAD dia juga mendorong saya yang kaget juga saya gitu anak saya kok sampai berpikir saya harus maju pertimbangannya kata dia, anak saya bilang papa saya ngerti, papa saya bisa kasihan nih kota Bandung gitu kan ya berarti papa harus benar kerjanya gak boleh apa aneh-aneh keseluruhan babakti ke rakyat itu aja jadi gue sampai mendetikan air mata ya anak saya kok bisa begitu akhirnya saya bilang ke kawan-kawan oke lah saya insya Allah maju tapi saya mau tabayun dulu ke rakyat mau nanya dulu ke rakyat itu kan nerima karena 5 tahun kan saya tidak berbuat kebersifat dengan kenegaraan lah gitu ya baru hanya aktif aktif di olahraga aktif di majelis taklim dan sebagainya akhirnya saya turun ke lapangan 30 kecamatan alhamdulillah sudah di saya datangi waktu itu dan ternyata masih ada yang menerima bahkan minta mendorong juga kemudian juga apa namanya ya survei saya juga kan kinerja itu dilihat dari survei kan ya survei saya juga ada baru baru 3-2-3 persen gak besar tapi kan masih ada gitu ya nah dari situlah saya mulai dilirik oleh partai politik saya komunikasi ya alhamdulillah sampai akhirnya saya mendapatkan surat tugas dari demokrat dan PDI perjuangan itu bekal saya ya itu aja bismillah aja ya karena nawai itu saya hanya bagaimana saya ingin sekarang ya kan untuk bisa babak titik kudu kudu bisa kalau misalnya hanya sekedar ya seperti kemarin tapi kalau saya jadi wali kota kan bisa berdampak ya jadi bisa berdampak langsung kerja kita nah sehingga akhirnya ya alhamdulillah sampai dengan saat ini saya bisa maju menjadi apa calon ya calon wali kota nah insyaallah tahun 22 nanti dapat resmi dapat nomor tempur ya siap tempur ya jadi nawai itu sederhana aja ingin membaktikan rakyat saya lahir di Bandung ya dicemahi saya lahir dicemahi di sekitar Bandung kemudian sekolah lagi di Bandung punya istri orang Bandung nikah di Bandung anak-anak sekolah di Bandung ya orang tua juga keluarga banyak di Bandung ya saya ingin mudah-mudahan dengan kiprah saya ya satu saat nanti Bandung akan lebih baik buat anak cucu kita itu aja sederhana aja sebenarnya mudah-mudahan bisa diterima oleh rakyat nah Kang ini kan tagline-nya nih sebelum ke yang lain nih tagline-nya kan asalnya ngadandanan Bandung tapi sekarang asik malah kan temen-temen asik tuh apa sih gitu banyak pertanyaan nih padahal kan sebelumnya ngadandanan Bandung udah keren tuh sebelumnya udah dikenal lah temen-temen media khususnya ya udah kenal apa sih asik jadi kayak dulu itu saya kan turun kalapangan teh ya gak bisa begitu saja naon cekraya teh dandan kalapangan partai lain gitu ya akhirnya kami membentuk apa yang disebut dengan forum ngadandanan kota Bandung ya forum ngadandanan kota Bandung itulah yang saya pakai kendaraan ke masyarakat dan nampaknya asik juga masyarakatnya gitu ya padandanan kota Bandung mereka nerima gitu lalu kenapa Bandung asik sekarang Bandung asik itu asik itu adalah ungkapan saya secara apa ya secara spontan waktu itu kadang-kadang satu kata buat Bandung Bandung mah asik gitu aja lalu asik namun sih asik teh biasa dicocok kolo gitu ya asik itu agamis sejahtera inovatif kreatif kolaboratif dan saya rasa itu juga masih masih relevan gitu kan makanya kita luncurkan lu lah orang Bandung asik tuh lah gitu kan jadi bagaimana menciptakan Bandung yang asik rakyat juga kan seneng eh asik lah dan orang Bandung mah asik macet asik itu kan emang kenyataan seperti itu jadi Bandung asik itu seperti eh apa singkatan dari agami sejahtera inovatif kreatif kolaboratif nah Kang Kang Dandan nih sebagai kan Kang Dandan anak wali kota nih iya terus mantan wali kota dan dulu Pak Ateng Wahyudi punya kesan tersendiri bagi warga jauh eh warga kota Bandung nih iya gimana beliau turun ke lapangan kalau sekarang tuh belusukan lah ya belusukan dan lebih dikenal kerjanya keren lah ada mungkin motivasi khusus iya karena peng papih itu selalu membawa saya di lapangan pada saat dia bekerja Pak Ateng itu punya ritme itu nggak rubah-rubah jadi misalnya papih itu bangun subuh sholat subuh langsung keluar dia keliling kota suka diajak Kang saya kadang-kadang diajak gitu biasanya saya diajaknya kalau malem oh jadi karena kalau pagi kan saya harus persiapan sekolah gitu ya jadi pagi sampai jam 6 jam 7 pulang dia udah ada catatan protokolnya apa? nggak sendiri aja pakai sarung kadang-kadang sepapin sarung gitu ya nggak ada pelan dia pengen supir aja nggak ada ajudan aja jadi papih keliling jam 7 nanti ke kantor kerja sampai jam 2 jam 2 kita di rumah kumpul makan siang dan sebagainya terus tidur istirahat sampai jam asar asar papih sholat papih biasa mengasar terus baru keliling lagi itu sampai maghrib gitu polanya maghrib udah gitu sholat maghrib makan malam terakhir nonton dunia dalam berita iya dunia dalam berita setelah itu baru tidur oh Tiveri ya Tiveri kaum pencapir beliau tuh nggak ada yang nama dulu saya nggak pernah ngeliat Pak Ateng itu rapat malam tapi beres kota Ateng karena dia efektif kerjanya nah itu yang saya lihat Pak Ateng itu seperti itu berusukannya jadi kadang-kadang papih itu pernah ya malam-malam dikejar-kejar pake bedoku PKL di Kaman Sarit tanya apa lu nonton Pak Ateng itu wali kota di tegur gitu marah gitu gue papih tuh gitu dan papih selalu ngajak kalo banjir ya jadi dia tuh turun itu kalo ngecek banjir pada saat hujan papih tuh turun tapi kenapa hujan-hujan saya suka diajak pake jas hujan gitu ya nemenin ya gimana bisa tau dimana sumber banjirnya kalo kita nggak turun kalau kita turun keliatan oh disini banjir ini gara-gara ini nih mangpet lah atau apalah gitu baru nanti paginya dipanggil lah udah nggak ada WA bahlamanya untuk ngeberesin kadang-kadang bisa dikerjakan gitu karena ada handy talky ya 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 langsung dikerjakan disitu buat mengingin banjir jadi kesan saya liat papih itu ya pertama konsisten tentang bagaimana dia ngurus kota ya akar rakyat gitu ya gitu dan papih itu apa namanya ya itu tadi belusukannya wah lalu menai IG bahlamanya followernya nge-Slobat terus terus urus Persib bang juara Persib juga sama papih itu hanya satu ngomongnya ke saya ke keluarga ya ke al-mahrum Mami dan semua tapi kenapa sih ngurus Persib dan belakang Persib itu biaya sorangan si papih bang betul-betul biaya sorangan awal-awalnya itu ya belakang teh hiburan rakyat jadilah munrayat papih kudus senang kudus Persib kudus mana bener dan kita tuh diajar oleh papih itu mami gitu ya mami gitu ya kalau papih lagi kalau tanding Persib papih di lapangan kita tuh semuanya ngadoa nggak pernah lepas diri tas B ya ya ngadoakan gitu ya kita tidak bukan kadukun kagusnya Allah minta gitu kan karena niatnya hiburan ke rakyat ya ya sampai akhirnya karena aku udah gitu besar-besar-besar Persib dan Persib tuh bahwa lama lo main di Senayan teh asik kan ya resep gitu wah lama main di Senayan teh ngobring kurang teh ya nah saking kuatnya apa leadershipnya Pak Ateng kemudian baik sama dengan kepala daerah yang lain sampai laman temen-temen babotoh itu lewat puncak si panas darah cianjur itu pasti ditelepon Bupatina 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 pun ternyata pasti barudak lalaliwat kadinya Pak Ateng nggak bisa dibantu dimurahkan sianya cianjur gimana cara namurahkan poe etama itu ditarik pajak ke restoran cianjur bener saya dengar sendiri itu dengar sendiri saya sakingnya ahna cuman sehari lah udah mau jadi ada nasi goreng Persib disebutnya teh nasi goreng Persib murah kompak yang Bupatina sama rumah juga sekarang udah ya jadi gimana papi itu ngejaga rakyatnya gitu ya sehingga papi itu bener dikenal di luar negeri dikenal jadi kalo ke luar negeri teh orang itu pasti eh Pak Ateng Persib gitu kurang lebih gitu lah ya ini jadi inspirasi buat kedekatan dengan timnya juga kan gitu ya iya kedekatan dengan timnya jelas ya papi itu kan latihan latihan tuh selu numpulan terus tau nih karasep na naon resep selalu tuh Dede Iskandar ya yang dikasih dia papi itu bawa ikan asin digorengnya ke mami almarhum disimpan gitu sampe ke Medan kalo soal di Medan dikasih ikan asin nih mami bikin buat kamu karena kamu biar makannya bagus hahaha 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 nah itu saya pake pada saat jadi manager Persib Junior nah saya pegang Persib Junior saya belajar dari papi pih minta minta doa ya kamu inget ya bahasa papi jadi manager harus tau dari mulai ofisial sampe pemain dan kamu harus tau teori main bola karena main bola itu sama dengan megang pasukan jadi harus sama so dulu juga Persib punten-punten ya pemain juga gak ada yang jual apa pemain nasional gitu gak ada kan kok hanya karena kompak lah Persib bisa menang iya kalau mau pemain asing gak ada kan betul ayah sih pemain asing Pak iya sih Sutyono di Jawa hahaha hahaha Sutyono Sutyono Lamso hahaha 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 jadi saya waktu itu belajar dari papi saya harus kenal anak-anak karena junior ya di bawah 18 tahun iya harus jadi saya masih inget aja saya kalau main itu anak-anak mau main saya kasih pulsa anak-anak itu 50 ribuan lah saya kasih pulsa tugasnya hanya satu kamu telepon ibumu terutama ibumu ya orangtuamu khususnya ibu telepon minta doa Alhamdulillah kita bisa jadi juara nasional loh di Kalimantan bukan di Bandung orang juara nasional orang luar lah tuh ya luar juara nasional itu 2 tahun berturut-turut ya Alhamdulillah gitu ya jadi memang dan niatnya gitu sih niatnya memang harus dijiwai semua juga dijiwai kalau memegang apapun dijiwai ya seperti saya jadi dulu menjabat sebagai di kota Bandung sama kan saya masuk di sependa dari 800 miliar pendapatan jenis 1,4 triliun gitu ya kemudian batu sepala kepala BPLH jaman siapa oleh kota jaman Kang RK rinduan Kamil Kang Emil terus saya di kepala BPLH saya bikin Bandung Green and Clean saya juga bikin program Langit Biru lalu saya bikin Dago Carvide itu saya itu yang buat karena harus pakai jiwa harus pakai hati mumpul kita dapat penghargaan Adipura sampai dengan Adipura karena harus dicintai pekerjaan itu masuk ke perizinan sama di perizinan saya memotong beberapa apa namanya perizinan kemudian saya bisa menggunakan pakai Android supaya masyarakat itu bisa langsung tidak perlu datang ke kantor bisa mengaplikasi sampai sekarang masih jalan ya 2017 pada saat saya mas santren di Jalan Jawa di Kebun Waru saya dapat penghargaan pelayanan publik terbaik se-Indonesia apa yang kedepatnya gonok itu kejadian karena saya juga kan Duta Duta KPK untuk bagaimana saya itu menjelaskan tentang layanan publik kepada rakyat itu saya datang ke Medan datang ke Jawa Timur DKI Jawa Tengah ke Menado dengan Gubernurnya jadi Gubernur dengan Farko Minda Bupati Wali Kota dengan Farko Minda itu saya ajarin tentang bagaimana dengan publik harus dijiwahi semua juga ya dari Kang berkaitan pesantren 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 dapat penghargaan atau Duta KPK kumang itu ceritanya Kang boleh di boleh gak apa-apa karena saya harus karena prinsip pemimpin harus jujur ya dan itu tugas saya memberikan edukasi kepada rakyat sebenarnya saya tidak mau apa berdebat ya tentang masalah hukum kenapa bagi saya secara pribadi sebagai umat islam umat beragama itu sudah jadi takdir saya oke dan takdir maka bisa dihindari ya tapi sebagai edukasi saya akan cerita saya akan bicara tidak saya tidak kan banyak yang bilang oh ini mau politis sebenarnya ya saya gak mau cerita itu silahkan itu malah masing-masing tapi kan itu wajah kan menjelang kalau gak salah menjelang pemilihan ya menjelang pemilihan waktu itu tapi saya gak mau debat itu lah cek saya lagi ngestakdir ya Tama tapi saya akan baca saya akan mengulas tentang putusan aja ya bahwa putusan Hakim itu mengatakan bahwa saya dihukum satu tahun hmm disebutnya kasus swap ya saya berarti disebut yang menerima swap tapi yang pemberi swap tapi kayaknya eh hehehe 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 jadi itu oke satu kedua saya disebut disitu tidak merugikan keuangan negara ya ya tidak ada keuangan negara ketiga uang-uang itu dikembalikan yang saya bawa uang itu ya uang-uang itu buat waktu itu karena ada dolar karena saya mau umroh makanya pas keluar saya langsung umroh dan ngesniat iya hehehe 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 akhirnya dikembalikan semua hehehe 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 tapi saya harus jujur dulu Pak Ewok hehehe 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 karena bagi saya jangan pernah takut bayangan setiap orang punya bayangan ya betul gak? hehehe hehehe punya bayangan bismillahwes selama kita niatnya baik hehehe saya mah jadi wali kota giniatnya baik ibadah ke Agusti Allah hehehe 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 padahal saya melangkah ke barat saya gak pernah melihat ke timur bismillah nah saya berakan jadi atau enggak urusan Allah hehehe ya tapi saya harus berusaha saya harus wajib ikhtiar dan saya harus memberikan edukasi kepada rakyat terutama PNS juga jangan sampai terjadi kriminalisasi ya kasihan atuh PNS jadi WM Bungu jadi Pimpro embu siun ujuk ujuk yang terjadi sekarang itu kan yang dikhawatirkan gitu kan ee mancing hehehe pertama kalau misalkan Kang Dandan jadi 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 wali kota nanti kan ada dosa politik dan sebagainya yang dikhawatirkan atau disikuman nah kalau misalnya ada pengalaman kan jadi jadi warming juga ya akan melihat sikmah dari semua ini apa ya itu tadi pebelajaran ya jangan sampai PNS itu bisa dikriminalisasi harus kita jaga ya itu harus kita jaga betul jaga itu bukan berarti harus berbuat orang jaga ya salah masalah weh gitu cuman maksud saya dijagain bagaimana supaya orang itu tidak berbuat kesalahan ya tidak sesuai prosedur tidak boleh nah itu aja saya minta tapi juga harus dilihat jangan sampai ada kriminalisasi yang utamanya dan bagi saya maju pasti ada serangan udah udah mulai kok serangan kepada saya ah bismillah pernah nggak saya menjawab ya biarin aja pasti digoreng kan pasti digoreng ya gorengan maka di goreng enak sih Sok Bi Kuma Bi ini spesifikasi aja kak apa yang akan lakukan ya kedepannya dengan apa keadaan-adaan Bandungi sih tidak kumaha sih kak yang membedakan dengan calon-calon yang lainnya apa sih kak yang akan disampaikan kepada masyarakat ya yang pasti ngebedain mah bagi saya adalah ada saya emang harus ngerti hmm ya insya Allah saya lebih paham karena saya dari staf kelurahan hmm saya birokrasi dari staf kelurahan Pak Ateng jadi wali kota saya lulus APDN saya ditempatkan jadi staf kelurahan bayangkan keluar mana sekarang keluar antapani 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 juga masih besar tidak sekarang kan sekarang ada antapani tengah ada antapani tidur 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 dan sebagainya dulu masih besar itu saya kadang-kadang buat itu bikin apa amplop dari kertas-kertas yang bekas biji itu saya ngatur-ngatur KRW naik sapeda gitu itu saya alamin terus bagaimana terakhir saya kenapa bisa naik waktu itu dengan berprestasi saya waktu itu membuat inovasi jaman akhir namanya apa itu ini apa namanya operasi sisir PBB hmm di sana itu karena merasa dulu pernah jadi pernah kawpatan kan jadi kota lalu saya bikin orang banyak yang ngebayar PBB tadi kompleknya lalu saya bikin operasi sisir PBB kadang-kadang masyarakat tuh ya bayar ke bank itu udah belum apa pun udah takut udah malu masuk ke banknya buka sepatu atau buka senang jaman dulu itu ya akhirnya saya bikin petugas banknya datang ke RW petugas di sepedaknya bawa ke RW jemput bola kan waktu itu saya bikin kumpul dirinya rakyat datang dihitung ke orang di sepedak tetapkan udah tetapkan bayar langsung ke bank itu tahun berapa itu? itu 89 90 udah jemput bola udah jemput bola yang sekarang mah ya ada samsat keliling ada lalu saya emang gitu datang ke RW lumayan waktu itu jaman dulu ya 50 juta masuk sekomplek antapan jaman dulu oh mereka bangga gitu ya jadi emang saya buat inovasi itu supaya rakyat itu jangan disusahin kita harus datang ke rakyat gitu lalu saya bikin kan di kecamatan waktu itu di kecamatan di acamanik misalnya membuat apa KTP cuma satu jam itu saya buat dan bisa satu jam selesai Pak selama syarat selesai itu cukup ini kan untuk yang tadi itu jadi terkait pengadaan danan itu hari ini nih Bandung tuh sepakang nilainya melihat seperti apa sih dan apa yang yang harus didanani nukudu di gelisah nukudu nukudu kedungan danan itu harus ada dalam benak rakyat semua apapun sekecil apapun ya contoh aja misalnya jangan buang sampah sembarangan yang kecil yang kecil aja itu jadi mereka mencintai kotanya orang itu kedungan danan Bandung Wai kedungan danan kota Uing ya nggak boleh lagi kemudian harus aman nggak ada lagi orang yang merasa tidak nyaman ya puting-puting jam jam 10 itu orang sekarang udah takut anaknya keluar rumah itu ya pasti diteleponan ke Indungan dulu makan ya orang masih bisa nongkrong di karena kuistrinan itu orang Tuhan yang ngomong gitu ini kalau saya baca sih sebagian besar memang memang udah apa ya ngeshatam lah gitu lah ya apalagi tata kelola pemerintahan dan lain sebagainya ada mendesain segala rupa cuma ini ada satu nih yang nomor 8 mungkin kalau misalnya disitu ada ya ini kan apa mengembangkan infrastruktur tata ruang dan transportasi publik yang terintegrasi ini 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 kan bukan hanya jadi persoalan kota Bandung saat ini saja gitu ya dan ini kecenderungan persoalan kota besar Bandung Raya dan isu ini dalam 20 tahun terakhir mungkin dari jaman Nalmarupaten juga ini sebenarnya sudah dibahas dan diteruskan oleh Pak Pak Wahyu sehingga ada rencana-rencana kereta gantung dan lain sebagainya hal-hal yang sempat muncul dimunculkan kembali tapi akhirnya gak jadi-jadi ya kan gitu iya saya setuju nanti jawabannya itu iya nomor 8 ini kan ada ini saya lihat kebetulan tadi pagi saya ngobrol sebentar lah satu jam sama Pak pesuara iya pesuara yang saya bahas tentang ini ada beberapa poin satu bahkan ini kembali di diutarakan oleh pemerintah kota secara resmi nih Bandara Hussein ya itu dikembalikan difungsikan kembali dan kembali dan ini tanda peti jika mendapatkan perlawanan tanda peti kenapa ketanjati sudah disia hulan terus bicara tentang transportasi masalnya nah tadi Pak sempat menyampaikan daerah itu baiknya lebih mengkaji lebih dalam bahwa perusahaan transportasi itu tidak murah dan semua harus terintegrasi pada akhirnya nah ini khususan untuk transportasi publik para pengemudi saya sudah saya sudah ketemu dengan teman-teman komunitas transportasi Alhamdulillah tapi untuk membuat sistem transportasi tidak bisa oleh kota Bandung itu harus provinsi harus tapi dengekan kota Bandung pula seseorang anak-anak termasuk pusat juga sama dengarkan aspirasi kami yang dibutuhkan makanya tadi keceletukta blueprint saya setuju kalau perlu kenapa kita bikin master plan tentang transportasi Bandung Raya bikin dong itu sudah ada sebetulnya perkereta apian dan udah tinggal di break down tinggal di break down mana dengan timeline nya kapan karena sebagai saya kenapa saya yang sebelum terintegrasi itu gini yang membuat kemacetan itu ya karena banyaknya pergerakan dari pusat-pusat pemukiman kepada pusat-pusat kerja ya activity oke nah kenapa sih kita dikurangin dikurangin misalnya dari daerah pemukiman datanglah ke misalnya di mall sekolah misalnya kita katakanlah dari sekolah kita bikin dong titik-titiknya pakai feeder ke arah itu itu kan bisa oleh angkutan yang ada atau mungkin apa tapi nanti ditarik oleh yang disebut bisa train bisa kereta bisa juga oleh kereta gantung dan sebagainya jadi pakai titik-titik feeder titik-titik itu ya jadi misalnya orang antapani ini atau di arah metro nggak usah perjalanan naik mobil ke situ anak-anaknya sekolah pakai aja nanti pakai misalnya kalau di metro di metro si kre apa terminal stasiun keretanya kalau dari antapani bisa di kiarapak ya atau mungkin di gasmin ya disitulah mereka berangkat misalnya dihubungkan satu misalnya pusat kota itu bisa ke alun alun bisa ke sekolah daerah apa daerah balai kota bisa ke BIP ya bisa ke BIP jadi waksa belitung kayak gitu kenapa pakai beli di BIP aja turunnya ya sama lima sama tiga nanti nah cuman tugas kita adalah bagaimana orang itu jalan kaki nyaman ya wulah teratu hari itu kekejulan gitu terus kalau malam pergi nggak ada lampu siapin lampu syukur-syukur bisa kasih atap gitu supaya kalau hujan kan aman misalnya seperti itu tapi penting nyaman dulu tapi itu butuh biayaan besar iya pastu biayaan besar makanya dalam visi misi saya ada yang disebut dengan eh pembiayaan luar pembiayaan non APBN APBD hmm swasta harus ikut dong yuk bantu dong kita iya penting wulah korupsi hmm cana naon gus nitip susah ya nitip yang rakyat boleh nggak apa-apa yang penting kita itu bagaimana swasta itu terlibat udah sekarang udah saat sekarang contohlah pengelolaan sampah kenapa mesti oleh oleh dinas aja kasih itu ke swasta hmm itu rencananya seperti itu nanti sampah iya lah ini pertanyaan berikut iya itu jadi memang jangan takut pegawai yang pegawai yang misalnya katakanlah sekarang di dinas ya dengan ada swasta gua nggak bisa kerja nggak juga kan nanti kerja juga di swasta itu dan kalian bagaimanapun lebih pintar daripada yang baru ya betul nggak ya tinggal masalahnya kan kalau swasta itu ada target-target yang rasional target-target yang ya lu kerja bagus lu dapet duit hmm iya nggak betul dapet duit dapet fasilitas gitu ya jadi jangan khawatir sebenarnya terus semua juga kita bikin kita atur jangan sekarang terlalu asik dengan zona nyaman iya seolah sampai itu kuduku pedek kebersihan wai punten ya dinas lingkungan hidup saya nggak lah sekarang kasihin ke swasta ngurusin iya iya gede iya sekarang makan kuduku cintaka raya buka kok itu beres-beres ya betul ketrikan ada apa soalan lain nih bisa swasta-keswasta ya ada B2B kan B2B bikin aja aja pemerintah sifatnya adalah apa mengayomi ngatur supaya itu ngawasi bapak ayah ayah dong pemerintah kota itu ayah orang tua yang ngayomi semua rakyat semua kepentingan rakyatnya ya kan termasuk swasta kali di ayomi ya bener-bener juga anggota dewan mendengarnya saya ngomong gini ya harus ngayomi semua nama gawe lah nah Husein gini saya bagi saya itu betul dari provinsi saya dulu yang pernah bilang puntennya puntennya saya kepala dinas itu adakah dinas perwisai dinas yang menyampaikan minta di saya langsung ngewa jangan segala itu sudah jadi ekosistem biar aja namanya Husein tepangan Husein itu yang pakai proper biarlah jahat di sana katakanlah sekarang dari UMKM pasar baru cuna aduh iya cuna ngeluh cuna orang-orang dari Singapore sama Malaysia iya kurang sekarang kan encan semakin layanannya bagus di Jawa Barat pasti lumpatnya ke Bandung tetep nama kualitas iya 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 kan mana-mana itu juga nggak bisa gitu atau ira Lakuna itu iya jadi ruting pesawat juga penting ya ya itu kan bisa kita bicarakan yang penting lauk Nabunang Cainah heran tapi saya setuju itu itu inget ya Brid jube itu adalah karya rakyat Jawa Barat yang harus kita Sokong nonetheless harus kita Sokong itu udah bagus pasti ngasak aja tuh kasih kesempatan lah ya toh bukti nanti orang Malaysia Saran Singapura kita tepe macet pekesan baru mah putar ya ada-ada aja tetep namanya rezeki mah rezeki sudah diatur masalah macet nih karena disinggung lagi ini kan bagian dari yang misi nomor 8 ini infrastruktur mungkin jalan ya kan jalan juga sama jadi seperti apa nih ke depan gitu maksudnya karena kan beberapa isu atau rencana yang sering melontarkan ya gini ya kita harus konsisten saya sampaikan beberapa beberapa kesempatan ya jangan misalnya ganti regime ganti rubah dari aturan saya maaf-maaf saja saya bilang kalau jaman mengaudit ada hal yang bagus terusin jangan ganti urang misalnya saya jadi wali kota amin ada program-program yang sama ditinggalkan nggak boleh kalau rakyat meminginkan terusin jangan merasa bahwa wah teman kan karya bahulah nggak bisa nggak boleh begitu pemimpin itu hal yang baik teruskan sama itu juga kenapa terjadi begitu karena nggak konsisten namun misalnya udah perjuangkan ya diperjuangkan oleh wali kota yang sebelumnya kalau bagus terusin jangan rubah-rubah kalau boleh pilih perbaikan transportasi masa atau memperkuat infrastruktur seperti jalan tol kalau saya secara pribadi ya saya belum jadi wali kota nih jalan tol itu nggak cocok di Bandung karena pendek ya tapi oke lah ini kebijakan kebijakan pusat sudah begitu karena kan saya juga adalah bagian dari pusat ya pemerintah pusat oke kita amanin tapi yang pasti tidak ada pemerintah yang yang ingin menyengsarakan rakyat jadi udah ikutin dulu nanti kan kita juga yang penting program ini harus jalan oke oke ya ada kurang-kurang biasa ada lain samplein malaikat orang itu oke ya siap siap kan mungkin eh terima kasih sebelumnya kan eh closing mungkin closing statement dari akan sendiri mungkin untuk visi dan misi dan harapan ke warga kota Bandung apa sih ya visi misi saya tetap ya bagaimana kita eh mari kita sama-sama mendukung visi misi yang nanti akan menjadi pemenang dan visi misi yang tidak menang pun bagus-bagus saja yang paling penting adalah jangan pernah berhentinya akabandu jangan pernah berhenti ngadandanan kota Bandung itu aja semua harus ada dalam jiwa kita bagaimana kita ngadandanan kota Bandung takbir Allah apa 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 apa